Intro Indra Safri beri kabar baik jelang DL Timnas U17 Indonesia versus Panama Direktur Teknik PSSI Indra Safri memberikan kabar baik menjelang lega antara Timnas U17 Indonesia versus Panama Sebagai informasi, Timnas U17 Indonesia bakal menjalani laga melawan Panama pada tanggal 13 November mendatang Ini merupakan laga kedua babak pengisian grup A Tiala Dunia U17 2023 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Sebelum pertandingan tersebut sempat muncul kekhawatiran terkait kondisi para pemain Timnas U17 Indonesia Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya anak asuh Bima Sakti yang terlihat kelelahan saat melawan Ecuador pada Jumat 10 November 2023 lalu Selain itu ada juga pemain yang harus absen karena sakit Seperti contohnya yakni Amar Brick yang dikabarkan mengalami diare Namun kini sebuah kabar baik diumumkan oleh Indra Safri Pria berusia 60 tahun itu memang mengakui bahwa pemain Timnas U17 Indonesia terlihat kelelahan ketika melawan Ecuador Hanya saja Indra Safri menjelaskan hal itu disebabkan karena terpengaruh dengan tekanan yang ada Seperti yang diketahui laga melawan Ecuador merupakan momen bersejarah bagi Timnas U17 Indonesia Ini adalah kali pertama Timnas Indonesia U17 tampil di Piala Dunia U17 Pertama saya ingin mengomentari penurunan fisik di pertandingan bisa karena sebab ini adalah pertandingan yang berat untuk anak-anak seusia 17 tahun Apalagi di hadapan penonton lebih kurang 30 ribu pertandingan Piala Dunia Masalah mental tentu sangat mempengaruhi Tetapi Alhamdulillah mereka bisa menjalani hal tersebut sampai babak akhir pertandingan kata Indra Safri Lebih lanjut Indra Safri mengabarkan bahwa kondisi pemain kini telah pulih Semua pemain Timnas U17 Indonesia dipastikan tidak ada yang mengalami cedera Termasuk juga Amadric yang sudah sembuh dari diare Hal ini membuat Indra Safri optimis Timnas U17 Indonesia dapat meraih hasil terbaik kala melawan Panama Setelah pertandingan kemarin Pertama, yang tim pelatih lakukan adalah bagaimana recovery pemain Ya, betul-betul pulih Termasuk kita bisa sampaikan disini tidak ada satupun pemain yang cedera Dan semua pemain latihan sore hari ini kondisinya sudah sangat baik Tadi recovery training dan besok kita menyiapkan game plan melawan Panama Dan termasuk Amar yang sebelumnya tidak bisa kita turunkan karena diare Dan Alhamdulillah tadi dokter sudah memberikan laporan kepada pelatih Bahwa Amar besok sudah siap bermain melawan Panama Jadi, kondisi pemain semua dalam keadaan baik Tidak ada satupun yang cedera Tuturnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!